Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Pada pagi hari ini kembali kita bertemu dalam rehat Edisi Sabtu 25 Mei 2024 Sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini Marilah kita membaca dan menunungkan firman Tuhan Namun sebelum itu, marilah kita berdoa Bapak yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami dapat bangun Dengan anugerah dan kekuatan yang baru daripadamu Sebelum kami akan melakukan segala aktivitas kami pada hari ini Kami akan membaca dan menunungkan sebagian dari firmanmu Biarlah firmanmu ini dapat tertanam dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Berikan hikmat agar kami dapat mengerti dan memahami segala firmanmu ini ya Tuhan Ini ialah yang menjadi doa anakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Amin Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 26-27 Yohanes pasal 15 ayat 26-27 Jikalau penghibur yang akan kutus dari Bapak datang Yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapak Ia akan bersaksi tentang aku Tetapi kamu juga harus bersaksi Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku Amin Tema renungan pada pagi hari ini Ia akan memberi kesaksian tentang aku Pengalaman yang umum dirasakan mahasiswa tingkat akhir adalah perasaan saat hendak menghadapi ujian berat Namun meski kekhawatiran, tekanan, kecemasan mungkin mengantui Banyak juga mahasiswa yang tetap tenang dan percaya bahwa roh kudus akan memberi pengertian dan kekuatan menyelesaikan tugas akhir itu Saat ujian dilalui dengan keberanian dan ketulusan Hal itu kemudian berubah menjadi kesaksian hidup tentang kuasa roh kudus yang bekerja memberi ketenangan serta menuntunnya Injil Yohanes menunjukkan bahwa Yesus sendiri menekankan tentang pentingnya peran roh kudus dalam kehidupan kita sebagai pengikutnya Sebab itu Yesus menjanjikan kedatangan roh kudus yang hendak bersaksi tentang dia Setiap pengikut Yesus Kristus Perlu memahami bahwa roh kudus bukanlah kekuatan yang abstrak atau jauh dari kita Akan tetapi Dia adalah pribadi yang hadir dalam hidup kita Memberi bimbingan, kekuatan, dan pengertian atas firman Allah Roh kudus sendiri yang membantu kita untuk mengetahui kendak Bapak dan menerima kebenaran tentang Yesus Serta menguatkan iman kita Dalam kehidupan sehari-hari Peran roh kudus seringkali tercermin dalam kesaksian hidup kita Ketika kita menyatakan kasih dan senantiasa bersuka cita Ketika kita bersaksi tentang damai sejahtera Sabar, murah hati, setia Maka kuasa Yesus dalam hidup kita Roh kudus sering sendiri yang memampukan setiap orang untuk hidup jujur Mengusahai diri dan penuh kasih Hal itu adalah bukti nyata kehadiran roh kudus dalam diri kita Teruslah membuka hati dan menerima karya roh kudus dalam hidup kita Sehingga kita menjadi saksi-saksi yang berbuah Bagi kasih dan kuasa Yesus di dunia ini Amin firman Tuhan Demikianlah firman Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak untuk kebaikanmu pada pagi hari ini Kami bisa membaca dan merenungkan sebagian dari firmanmu Biarlah firman ini dapat tertanam baik dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Sebentar kami akan melakukan segala aktivitas kami pada pagi hari ini Biarlah segalanya dapat berjalan dengan baik dan selalu dalam tuntunan dan penyertaanmu ya Tuhan Inilah yang menjadi doa anakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!